Di mana Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Bapak Abraham mengenal nama pribadi sang pencipta itu Allah SWT? Baik, baik. Oke, silakan. Kita melihat ya, data di dalam kitabnya orang Yahudi, betapa banyak kemudian penyebutan nama Tuhan itu, dengan dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi. Artinya, esensi daripada Tuhan yang mereka sembah itu, cakupannya adalah Maha Suci, Maha Tinggi, di dalam pemahaman konsep Al-Quran disebut Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dulu yang saudara harus pahami. Sehingga, ketika kemudian umat Islam menyebut Tuhannya Subhanahu Wa Ta'ala, berarti merujuk kepada Tuhan yang sama. Saya tanya, Allah itu, nama Allah itu, di mana nama pribadi Allah SWT itu dinyatakan kepada para nabi sebelumnya. Baik. Ada enggak? Oke, baik. Ya, baik. Sama enggak sama itu, sama Yahweh itu? Sama enggak itu, Bang Juman? Coba jelaskan dulu bagaimana kesamaannya. Baik. Jadi, di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas dikatakan bahwasannya, Tuhan Pencipta Langit dan Bumi menyerukan. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yaakob, tapi tentang nama aku, aku belum menyatakan kepada mereka. Lalu, kepada siapa nama itu dinyatakan? Kepada siapa nama itu dinyatakan kemudian oleh Tuhan? Oh, kepada Musa. Boleh saya menjawab? Sabar, sabar, sabar. Oh, kepada Musa. Musa menyatakan diri, Tuhan menyatakan diri kepada Musa dengan sebutan apa rupanya? Oh, Tuhan menyatakan diri dengan sebutan Yod Hefaveh. Oh, baik. Tapi bagaimana dengan fakta yang ada dalam kitabnya orang Yahudi? Bahwa ternyata Tuhan di dalam kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah menyebut nama itu. Abraham sudah menyebut nama Yod Hefaveh. Di mana itu tertulis? Coba Anda lihat di dalam kejadian 15 nomor 2. Semoga saya tidak keliru, Bung. Di situ jelas sekali, Abraham sudah memanggil sebutan Yod Hefaveh. Padahal dalam kitabnya, di dalam kitab ulangan, ulangan 5 ya, kalau tidak salah ya, jelas sekali, terang sekali dikatakan bahwasannya, Allah menyatakan diri kepada Abraham, Issa, dan Yaakob. Tetapi tentang namanya, Allah belum menyatakan kepada Abraham. Tetapi di kejadian 15 nomor 2, justru Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod Hefaveh. Nah, yang mana yang benar? Saya pikir luar biasa ya, kalau digital saya menjauh? Tunggu, Tunggu Bang, Tunggu Bang. Sabar, Sabar, Sabar. Tunggu, Sabar, Sabar. Tadi kan Bang Jum'ah bilang di kejadian 15. Di mana itu tertulis Yod Hefaveh di situ? Tunggu. Di dalam kejadian 5 dan kejadian 2. Tidak ada Bang Jum'ah. Tidak ada Bang Jum'ah. Bantu saya untuk memahamkan Sudah- orbita. Tidak ada Bang Jum'ah. Silahkan, silahkan. Ahmad. InsyaAllah, saya baca ya. InsyaAllah saya enggak. Yaud Hefaveh, ya. Saya baca ya, Abraham menjawab. Ya Tuhan Allah. Oke. Nah, anda sudah pintar. Di situ Abraham memanggil sebutan apa? Ya Tuhan Allah. ibraninya apa bang ibraninya teks originalnya original desekah sudah jelas tuh Wayomer Avram Adonai yot hefafi gimana berarti Abraham sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan apa bangunan dikongkanya teksturnya cuma-cuma tampilin dulu teksturnya cuma biar jelas silahkan silahkan anda yang tampilkan kalau ada yang ahli ibrani di sini silahkan ini ini bahkan di bahkan di alir ya bahkan di coba bahkan di coba tembak silahkan baca dulu berat-berat yang baca silahkan kanda ya tolong udah tadi disebut ke Allah di situ gimana sih udah masih lari awalnya di teks original di teks original ya teks original kan dikatakan begini Bang Handi di dalam kekeluaran enam keluaran enam keluaran ya keluaran enam nomor tiga dulu Bang keluaran enam nomor tiga Musa mengatakan Musa mengatakan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada Abraham Ishak dan Yaqub tetapi Allah belum menyatakan namanya yang sebenarnya kepada Abraham kalau nama Tuhan itu yang sebenarnya adalah yot hefafi fakta di dalam kejadian 15 nomor 2 Abraham sudah menyebut sebutan yot hefafi berarti ada nama yang benar-benar nama daripada Tuhan yang belum diajarkan kepada Abraham Ishak dan Yaqub nama apa itu nah jadi gini Bang Jumah itu kan jawabannya dia tapi kan bukan Tuhan sendiri yang perkenalkan dirinya itu pakai nama itu gitu tujan jawabannya dia gini 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 Allah datang kepada Musa yot hefafi datang kepada Musa wahai Musa aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham Ishak dan Yaqub tapi asal kau tahu aku belum menyamakan menyatakan nama aku kepadanya eh tapi ternyata di kejadian 15.2 Abraham sudah memanggil nama yot hefafi itu jadi nama Tuhan yang sebenarnya ini siapa hai 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 baik boleh saya ambil bagian kalau ya Bang aku aku aja belum pernah namat sedikit yang nanya teman-teman dan luar biasa kemamparannya ya Halo Pak Petro baik enggak sehingga udah baru deh Doni lu menurut lur Don berdua lu berdua lu ini nama Tuhannya Nabi Musa atau Abraham itu siapa sih nama Tuhannya mereka ini kalau lu kalau bukan Allah siapa baik boleh saya menjawab ya jawabannya adalah nama Tuhannya Abraham sama Musa siapa baik lu biasa penyampaian Ustadz Jumah saya pikir sesuatu yang pantas untuk diapresiasi usaha Tuhan ya Abraham sama Musa saya tanya ya saya mau menjawab ini kasih waktu dulu bahan di ngosok ini dulu santai lagi masyarakat namanya siapa biar ngomotor lupa lazim santis bikin Ustadz Handi udah baru lebaran nah jadi pertama-tama saya harus mengapresiasi Ustadz Jumah dalam narasi teksnya pertanyaannya siapakah nama Tuhan orang Kristen Bukan siapa nama Tuhan siapa nama Tuhannya Abraham dan Musa itu aja ya saya jawab ya siapa enggak ya ya jawab siapa yang pertama-tama ini Astagfirullah Zim ikuti tubang itu Ustadz Jumah itu tenang eh ikut bijaksana jangan kalau begitu handi apa nama Tuhannya Musa dan Abraham ah Paulus Baik Beroni C Agus D cari yang lain silakan baik jadi pertama-tama nama Tuhannya orang Kristen itu sangat jelas bisa nanya Tuhannya orang Kristen siapa dari situ nama Tuhannya Anabi Musa dan Abraham Tuhannya orang Kristen ditanya bukan Tuhan orang Kristen Badi itu saya ada rekamannya loh Tuhan orang Kristen Badi lagi-lagi banget di siapa nama Tuhannya Musa dan Abraham saya ulang ya siapa itu menurut nama Tuhan Abraham dan Musa Agus Beroni C Lukas D cari yang lain silakan Astagfirullah Zim turunin aja ini turunin turunin kalau anda tidak bisa jawab saya turunkan Biar di diskusinya bagaimana saya tidak bisa menjawab silakan jawab silakan jawab tidak kamu diam semua jadi nama Tuhan itu namanya ajaib dalam Hakim Oke namanya ajaib Tuhannya namanya ajaib udah udah jawab namanya ajaib jadi Tuhannya Nabi Musa jadi Tuhannya Nabi Musa dan Abraham adalah ajaib itu kan namanya kan Tuhannya Tuhannya Nabi Musa Tuhannya Nabi Musa dan Abraham namanya ajaib Udah dijawab Udah dijawab tadi ajaib Tadi Bang Jumat Tuhannya udah siap Udah di bulu ini Tolonglah Udah turunin ini udah main fisik ini Udah main fisik udah turunin diskusi luar biasa Udah dari TKO dari dulu kalau Fitro nggak ada ilmu muah Ya udah lanjut bertiga Pak Jumat silakan Fitro itu nggak ada ilmu Ada apa sih Pak Andi sama itu sama dia Nggak ada nggak ilmunya Masa nama Tuhannya Nabi Musa sama Abraham adalah ajaib mana sih lanjut 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 mau tahu nama-nama Tuhannya Musa mau tahu nih benar Siapa itu Bang Nama-nama Tuhannya Musa itu Sebenarnya kita sering mengatakan Tapi siapa namanya bukan sering mengatakan namanya siapa Namanya Ayah Anda Ayah Anda udah cukup Itu aja sih Namanya Ayah Anda udah selesai Dari mana asalnya Udah usah sangat hanya dari mana asalnya Udah yang penting udah jawab Udah Udah Jangan lidik itu domohan di Sportif lagi tanya Kalau saya turun juga Sportif lah Jangan lupa Ya kan saya nggak minta Dari mana asalnya Udah Udah Nama-sama orang Makassar Udah 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 Selesai 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 tok Ya sekarang Pak Rude Rude sama Pak Doni Silahkan dilanjut Bersama Bang Jumat Jadi gini Bang Andi Gini gini Mas takut itu begini Kita kan sportif dari tadi ya Kita kan slow ya Tadi Bang Jumat tadi seluas luasnya kami kasih waktu Sampai kita mau tidur tadi juga dengerinnya sama Bang Rude Rude ya Jadi nggak ada yang namanya didikter sebegini Gitu Bang Andi Sportif lagi tanya gitu Ya kalau Bang Andi mau ngomong silahkan Ini saya kasih waktu nih Silahkan Bang Andi Bang Jumat Gitu loh Jadi kita harus sama-sama sabar gitu ya Ini habis lebaran ini Oke Masa Masa saya turun dulu ya Senain Kristen yang baru aja dulu ya Masa akan udah sering ya Ya Oh Oh Dua sering ternyata itu Aku baru tahu Malah Masa udah sering Sering juga diskusi sama Bang Jumat ya Oh gitu Iya Oh gitu Lu setuju nggak kalau nama Tuhannya Nabi Musa Mabraham adalah Ayahanda Satu nama Siditrol mengatakan ajaib Satu mengatakan Ayahanda Duh Dia jawab sendiri kok Gimana sih loh Gini 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 Ayahanda sama ajaib Ya betul dong Bang Ayahandanya ajaib Oke lah Eh Saya tanya ke Bang Tuamu Loken Gimana menurut Ambra Bang Agapan anda Apa yang anda mau diskusikan Bang Tua Bang Yang dibahas apa ini Bihawih Atau Bihawih Atau Bihawih Atau Dari tadi Abang ngapain Dibawah Tuhannya Nabi Musa dan Abraham Katanya Nama Tuhannya Nabi Musa dan Abraham Siapa nama Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Abraham Bang Bang Tua ma Bang 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 Tua ma Saudita perbaiki dulu Sengal Sengal Oke Eh naik ke atas itu bang Naik ke atas genteng Ya ya Naik ke atas genteng Turun dulu abang Nah terus nanti pergi ke atas genteng Naik ke atas genteng ya Udah mbak ini aja gini aja Pak Doni sama Pak Bapak Aruda ini mau bertanya ke Bang Juma Ya tolong dibatasi dulu aja Silahkan Bro berdua loh nanya Bang Juma lagi Aku lagi makan ini Berdua Oh iya ya boleh 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 Jadi Tadi mungkin Bang Handi mungkin udah sering berdebat sama mereka ya Jadi itu juga nggak tahu tiba-tiba kok jadi agak tegang begini gitu kan Maksud kita kan disini diskusinya santai aja ya dalam artian Kalau memang ada yang kurang ini ya dijelaskan aja sejelas-jelas mungkin Kalau bahwasannya juga emang dari tadi Bang Juma bilang bahwasannya Yang ditubuh disama-samakan itu menurut saya sih gini Bang Juma Jadi kalau memang kami juga itu Bahwasannya di orang Batak menjadi seperti ini Di orang Jawa jadi namanya beda lagi Ya memang karena memang ini ya Memang nggak ada nama baku yang benar-benar harus Ini ya karena kan Tuhan itu sebenarnya Penyebutan itu ya Tergantung kitanya aja gitu Karena nama dia itu banyak gitu kan Dalam artinya penting Dalam artinya intinya itu Allah yang sama menurut kami gitu loh Allah yang disembah dari Adam sampai Sekarang ini masih Allah yang sama Dan dia adalah Allah yang ajaib Allah yang bisa Melakukan Yang sama Kenapa Allah yang sekarang bahwasannya contoh kayak Nggak bisa ngasih mujiat kayak ini Sebenarnya dia bisa gitu Tapi cumannya kita aja buat manusia ini yang udah terlalu banyak dosa Jadi jauh gitu loh Ya maksud saya itu kalau menurut keyakinan saya Walaupun saya menyebutkan dia itu dalam artian dalam bahasa Batak Debata Itu sama aja kayak Allah yang Menurut saya pribadi ya Sama Allah yang disembah sama Musa yang Dari sama Nabi Adam itu ya Allah yang sama gitu Kalau masalah penyebutannya beda di saya Debata Ya kayak gitu Ya itu menurut saya ya sah sah aja sih menurut saya ya Tapi kalau memang harus baku begini-begini diri umat muslim sendiri ya silahkan Yang itu sah sah juga gitu loh Itu jadi menurut saya itu Itu pahami Debata itu artinya Bapak Debata itu artinya Bapak Ya enggak lah ibu dengan mengini Saya orang Batak kok enggak Debata makanya nih Aleh Amanami dari Banuagi jatuh Itu sesama juga artinya Bapak Balik Bapak kami yang disuruhnya Bukan Allah Bukan Allah Tapi Bapak ya Oke lanjut Debata ada jahubah Jadi gini Maksud saya gini Jadi kalau bosannya mau harus ada baku segala di umat muslim sendiri kita hargai Tapi di kami juga kalau memang enggak harus baku juga ya tergi hargai juga Lu nanya aja ke Pak Jumat deh lu nanya aja Ke Pak Jumat nganggur itu loh Nanya aja ke Pak Jumat Kalau usah debata debata di persoal Bang Jumat jangan tidur Bang Jumat Coba jelaskan dulu Jadi itu kalau konsep di pemikiran saya Jadi saya enggak mengurangi sedikitpun itu makna begininya gitu loh Yang saya pahami itu seperti itu Jadi terserah lah gitu Jadi Kenapa bosannya harus nama ini gitu baru-baru sah gitu segala macam ya Ya Agak ini juga ya Agak Ya Gimana saya bilang Jadi kalau memang harus baku ini ya harus ini gini gini Nah Enggak bisa dengan tebutan yang lain Nah kan Agak ini juga Agak aneh juga gitu Boleh saya tanya dulu bro lagi bro Silahkan 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 Oke Kan saya tanya gini Bang Jumat Yang saya tanya Dimana Allah SWT yang perkenalkan nama pribadinya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Bahwa namanya Allah Iya Allah SWT Ada enggak itu Atau Setelah berubah lagi jadi bahasa Arab makanya jadi begitu Atau memang Dan sarannya udah seperti itu Karena itu berbeda memang itu Benar itu Pak Rude Dimana dituliskan di situ Kan nama itu kan gini gini bro Kalau memang dari dulu nama Allah SWT itu Sudah itu dari masa penciptaan Kenapa enggak disampaikan kepada Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad bahwa namaku Allah Otomatis diberani juga itu namanya Allah juga Enggak mungkin dia diberani jadi berubah jadi Jadi nama lain Sementara saya sekarang gini aja Bahwa orang Orang Israel yang beragama Islam di Israel Pasti menyebutnya nama Namanya Allah juga Enggak mungkin Kalau sama itu pasti mereka ganti juga Berarti untuk itu nama pribadi nama yang enggak bisa diganti Jadi yang saya tanyakan Bahwa memang nama Allah SWT itu nama pribadi Sebelum dipertahankan Nabi Muhammad Kepada Nabi sebelumnya Dimana tertulis itu bahwa itu Namun pribadinya Boleh dijelaskan bang Bang Cuma silahkan ditanggapi Ya baik Tadi di awal Sekiranya sudah ada nangkap Apa yang saya sampaikan Pertanyaan ini tidak perlu diulang Yesaya 53 sorry Yesaya 57 nomor 15 Yesaya 5 nomor 16 Tuhan semesta alam itu Menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang maha suci Dan juga maha tinggi Itu jelas itu dulu poinnya Jadi Tuhan ketika datang dia nyatakan dirinya bahwa Aku ini adalah esensi pencipta Gabah Yang maha tinggi Lalu dikatakan Kemudian disana dikatakan sebagai Aku ini adalah Hakodes Atau Kados Bang Juma Bang Juma Bang Juma Saya maaf kan Mungkin kami kurang paham juga ini Bang Juma Arti dari SWT itu apa sih gitu Subhanahu Subhanahu Dia yang maha suci Subhanahu Dia yang maha suci Wa Dan Ta'ala Maha tinggi Sedangkan Jadi Pengenalan Tuhan pencipta kita Kepada para nabi Senantiasa selalu menyebut dirinya Akulah yang maha tinggi Akulah yang maha suci Dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala Siapa yang maha tinggi Siapa yang maha suci ini Pencipta kita Itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah Yang kemudian di dalam perspektif pemahaman orang Yahudi Menyebutnya dengan sebutan El Elohim Dan juga mereka sebut dengan El Gabor Itu banyak sebutan-sebutan Makanya ketika Tuhan datang kepada Bani Israel kepada Nabi Musa misalnya Dia mengatakan apa Eh ye eser eh ye Akulah aku Atau aku adalah aku Nah Kata yang disematkan disini Oleh para penapsir Penapsir-penapsir Torah Dalam hal ini Rabi-rabi mereka Rabi yang punya kapasitas tertinggi misalnya Siapa tuh Yang terkenal itu ya Selalu menyematkan bahwa Kata Yodhifafi itu selalu merujuk kepada dia esensi yang hayah Apa itu hayah? Ada Yang ada Ada dalam perspektif Quran wujud Wujud sama dengan maha hidup Allahu la ilaha ilahu Itu sangat jelas tuh Jadi merujuk kepada dia yang maha hidup Nah siapa ini? Kami menyebutnya dengan sebutan yang tadi Allah Dengan beberapa nama yang disifati oleh beliau Al-Rahman Al-Rahim Al-Aziz Al-Qudus Assalam Dan itu ternyata Di dalam pemahaman orang Yahudi Mereka juga menyebut Tuhan mereka seperti itu Yang maha perkasa Yang maha mulia Yang maha tinggi Yang maha suci Yang maha tinggi Yang maha 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 mulia dan seterusnya Nah ini saudara-saudaraku yang dikasihi Di dalam perspektif agama Kristen Tidak bisa dinobatkan kepada makhluk Jadi Gimana 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 Yang pernah 99 99 Nama katanya iya gimana gitu Iya Alquran menerangkan Wallahul ladhi la ilaha illahu alimul goybi wa shahada huwa rahmanul rahim huwa Allahul ladhi la ilaha illahu al-malikul kudusus salamun mu'minul muhaiminul adhidul jabbarun mutakabbir subhanallah amma yusrikun itu betul jadi yang yang maha pencipta ini itu memiliki nama-nama nama-nama yang suci yang mana nama itu menjadi sandaran daripada sifatnya itu sendiri sama di dalam pemahaman orang-orang Yahudi kalau kita tidak mendekat kalau kita belajar tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh mereka ya teman Adonai el elohim elion elohe el-olam eroi asadai emanue dan seterusnya ya itu adalah nama-nama termasuk Yesuang termasuk Yesuang itu nama yang ditempatkan kepada sifat Tuhan itu sendiri ya seperti itu tunggu Bang yang saya tanyakan nama pribadi Allah itu Bang kalau abang rujukannya mengenai istilahnya saya tadi abang jelaskan isw itu mahasuci maha Pak semua yang beragama yang di dunia itu tuang Tuhannya mahasuci banget misalnya agama-agama Buddha agama Hindu yang mereka juga memakai memakai istilah itu Bang mahasiswa betul-betul sekali makanya kesana aku perlu yang saya tanyakan ini yang saya tanyakan ini dimana tertulis dikitab 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 peradabi sebelumnya bahwa nama pribadi sang pencipt itu Allah itu kayaknya akan itu kan bahasa kenapa misalnya cuma baik-baik ini baik jadi gini saudara-saudara siapapun kita meski tidak sesuai dengan kenyataan Tuhan kita Kristen Islam pasti ngaku Tuhan kita mahasuci Kristen juga enggak mau kalah Tuhan kami juga mahasuci dong orang Hindu orang Buddha juga begitu tapi pada kenyataannya coba tengok Tuhan anda mahasuci enggak tuh yang anda Tuhankan selama ini enggak kan berarti tidak cocok sama seperti orang Buddha mengatakan Tuhan kami mahasuci misalnya apa mahasucinya orang terbuat dari semen misalnya kering itu orang Hindu pun begitu Tuhan mahasuci sampai disembah malah ada mahasuci tapi siapapun boleh mengklaim Tuhannya mahasuci kenapa karena Tuhan itu pasti mau tidak mau mahasuci Nah sekarang Anda bertanya kepada saya sebagai seorang muslim dimana kemudian Tuhannya Tuhannya para nabi menyatakan dirinya bahwa dia mahasuci mah tiga tadi sudah kusebut bukan bukan itu yang saya sebutkan Bang nama Allah itu Allah itu kan nama pribadi nama pribadi nama proper name yang Allah eh apa yang anda sembah itu kan Allah iya otomatis para nabi sebelumnya juga pasti mereka tahu nama pribadi Tuhan mereka itu Allah yang saya tanyakan itu di kitab-kitab sebelumnya dimana tertulis nama pribadi Oke nama pribadinya itu Allah dimana bayi kalau saya jelaskan melalui kekristianan kalau kekristianan Bang Allah itu Allah itu bukan bukan fisik bukan materi makanya bukan punya nama tapi sebutan ada makanya dalam kitab kejadian eh keluaran tiga Allah itu berkata beginilah kau kata eh beginilah sebutanku aku adalah aku itulah sebutanku secara turun-temurun sebutan bukan bukan nama pribadi yang 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 disebut nama itu ya ciptaan Hai masa masa Tuhan punya nama bukan punya nama tapi sebutan ada eh sebutannya pencipta makanya yang saya pertanyakan dimana tertulis di kitab sebelumnya bahwa nama pribadi sampai cipta Allah kalau memang itu proper name itu saya tanya akan bukan mengenai maha tingginya mahasucinya ya kalau mengenai klaim-klaim seperti itu yang agama-agama lain juga mengklaim seperti itu Tuhannya yang saya tanyakan nama pribadi itu itu yang kita dudukkan baik Bung baik kalau detail ini ya jadi gini tadi di awal kalau anda jeli atas paparan saya itu kita udah nyampe pada poin pertanyaan saudara Tuhan mengatakan diri menyatakan diri kepada Musa wahai Musa aku belum aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham Issa dan Yaakub tetapi tentang nama ku yot hebat hei aku belum menyatakan itu kepada Abraham apakah itu betul sabar sayang sabar-sabar nggak gini-gini bersih jelaskan sama abang amalkan ngambil dari kitab yang jadi pertanyaan kisah-kisah Musa ada nggak dikitab abang ada oke yang jadi pertanyaan kenapa ayat itu nggak ada dikitab abang kalau memang itu memang ada kaitannya kenapa aja dalam kitab saya ada apa ini nanti Allah Oke silahkan jelaskan yang dimana tertulis di Al-Quran bahwa al-sabar-sabar kata-sabar menyatakan namanya orang yang mau cerdas itu sahabat dalam belajar ya buka ayat-ayatnya Bang Jum'ah ya buka dulu ayatnya Al-Quran surat Taha ayat-ayat ayat 14 host dibuka dulu host biar jelas baca kan aja nggak ada ini eh aku nanti aku najis nggak bisa buka Quran Oh ya udah dia Bang Andi berarti apa nggak perlu sayang buka silahkan sudah nanti Bang Jum'ah sebutkan itu ayatnya dibaca makannya kalian diam nanti dibaca sama Bang Jum'ah Ustaz berulang lagi ini gini Oh sabar dibacakan sama Bang Jum'ah udah kalian duduk manis ya duduk yang panis ini udah duduk tempat juga kita berpikir secara logika aja eh dia melihatnya berdiri kecuali kisah itu nggak ada kisah Musa nggak ada diakuran Anda Anda berarti otomatis boleh Anda mengutip dari kitab lain tapi yang jadi masalah kisah Musa itu aja juga jadi kitab Anda jadi otomatis kalau memang itu ada pasti Allah SWT juga berkata demikian di kitab Anda bahwa dia belum menyatakan mamanya mencuritakan itu kepada Musa yang jadi pertanyaan siapa tahu gini Bang 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 Rude siapa tahu nanti di Al-Quran itu nanti disebutin disitu aku ini Allah SWT siapa tahu berubah disitu itu kita lihat dulu gitu loh kita belum lihat nih kita nggak boleh berdua-dua-dua coba tampilkan Bang Jum'ah Oke monggo silahkan lihat dulu nanti kalau nggak ada berarti dusta berarti nggak ada dusta di sini bro Anda nanti biar dusta di sebentar di sini nggak ada dusta anda aja nggak paham begini ya begini ya sebelum kebang Jum'ah setiap para nabi itu menerima wayu sesuai dengan bahasa kaumnya jadi jangan mencampur aduk antara Hebrew atau Torat Musa yang ada di di perjanjian lama sekarang yang ada di tanah itu Torat nepi'im ketubin dengan Al-Quran nggak bisa dicampur karena bahasanya berbeda tapi disini perlu kita pakai akal sehat kita Apakah bener Tuhan atau sembahannya para nabi itu sama mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya sama jelasnya Al-Quran itu itu sama tapi kalau anda mau mementurkan itu disana itu terjadilah perbedaan nama karena bahasa kaumnya perlulah akal sehat untuk berpikir Oke dulu kita menggunakan akal sehat gini dia pakai kalau coba Oh memang Tuhan yang sama Bang mengenai kisah penciptan mesti seharusnya sama enggak tapi harus beda Bang gini dia anda menilai Al-Quran gini lo kok enggak kok yang lain tak boleh bicara aku cuman abang sendiri 30 menit aja 30 detik aja 30 detik gini Bang aku nggak bisa bicara kapasitas Anda apa pendeta lebih hebat dari saya gitu enggak 30 detik aja aku ngomong gini ya silahkan 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 langkandang ini bilang Tuhannya sama kan pakai logika ya saya gunakan logika ya saya boleh memang Tuhan itu sama otomatis ayat-ayat alkitabnya tuh ayat-ayat cerita kitabnya juga minimallah mengenai kitab penjual mengenai mengenai kisah penciptaan tapi kalau mengenai kisah penciptaan ada juga berbeda gimana kita mau bisa menegi kakak itu sama baik saudaraku jadi gini anda mencoba untuk mengukur Al-Quran menggunakan kitab saudara kitab saudara ini ori nggak dari Nabi Musa mana tahu memang betul disana penyebutannya Allah untuk mengetahui bukan Allah tunjukkan kepada saya kitab yang diterima oleh Musa ada nggak sekarang itu poinnya kalau kita mau belajar Oke sudah bukan Allah yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam apa alasannya ini kitabnya mengatakan bukan Allah tapi Yesus coba tunjukkan ke saya mana kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalai sejak saya sanggah dulu bang saya sanggah dulu ya silakan sekarang kita nggak usah kita jauh-jauh mengenai siapa nama Tuhan itu mau saja jauh kesana kenapa hanya berkita hanya belajar dari isi ayat-ayatnya katanya aja jika dulu ayat yang anda maksud kitab dari mana kitab Anda kok kita panggap lalu kita siapa itu ya kitab Yahudi juga seperti ini sekarang permasalahannya siapa diantara orang Yahudi Bung yang memegang kitab yang dari Musa itu masih ada masih hari nih ya masih ada di museum itu dia kalau orang cuman bilang masih ada itu hanya untuk vitamin agar bisa bertahan faktanya ada oleh karena itu kemudian tradisi Quran tradisi Quran Bung dalam kodifikasi Quran harus disifati dengan kitabnya Musa bisa nggak ya sekarang bisa enggak ya sekarang bisa enggak abang buktikan di mana-mana kitab Musa itu selain Al-Quran justru justru karena kitab itu nggak ada Anda nggak nggak boleh menyanggah kok Iya Anda juga bisa nggak bisa menyanggah saya karena nggak bisa dibuktikan kitab Anda cuman terjemahan saudaraku ya ya udah kembali ketika hahaha ya udah kembali ke teks originalnya itulah yang kukatakan tadi untuk vitamin agar bisa bertahan enggak enggak gemetaran lututnya yang mengatakan itu masih ada yang original originalnya di teks original dimana tertulis bahwa iblis itu terusir dari surga karena tidak mau sejuk menyembah ex-sanat lebih beratam kitab yang anda jadikan terjukan untuk menabrak Quran apa apa-apa saatnya kita yang dimana dengan kitab yang saya imani Yahudi maksudnya kita pelai gitu udah pernah ke Israel ke-5 yang dimana dengan kitab yang saya hari ini saya sabar-sabar saudaraku Pak Pak Rude dan juga saudara Doni hari ini pernah anda anda melihat narasi ribut Yahudi Islam terkait dengan nama Tuhan pernah enggak iya mereka juga mengakui pernah pernah banyak-banyak kalau kalau Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Yahudi nggak banyak YouTube kalau oke oke saya lanjut saya lanjut saudara saya lanjut ya mumpung saya masih ada waktu dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Isra ayat 42 Auzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Kullaukana ma'ahu alihatun kama yakuluna idallah talgau ila zil arshi sabila katakan kepada mereka Muhammad jika ada Tuhan-Tuhan di samping Tuhan yang engkau sembah sebagaimana yang mereka katakan misalnya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arshi yang mempunyai tahta karena hanya ada satu Tuhan yang memiliki tahta siapa Tuhan itu ayat selesai mengatakan subhanahu wa ta'ala mahasuci dan maha tinggi dia dari apa yang manusia katakan luhur dan agung tidak ada bandingnya yakuluna uluwang kabira nah ayat selanjutnya mengatakan apa tu sabi wulahu sama watu sebo'u wal ardu waman fihin wa imin syai'in illa yusabbiu bihamdi walakilla tafkahun tasbihahum innahu kana haliman gafura langit yang tujuh bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih dia saya nyebut nama di sini bertasbih bertasbih kepada siapa kepada Allah nah kemudian saudara sikit lagi saudara jangan pelan-pelan aja ya Allah kemudian ketika datang menyatakan diri kepada Musa wanakhtar tuka pastami lima yuha dan aku telah memilih engkau wahai Musa maka dengarkanlah apa yang yang akan diwahyukan kepadamu wahai Musa innani Allah sesungguhnya aku ini adalah Allah la ilaha illa anak tidak ada Tuhan selain aku maka sembelaku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku li zikri jelas itu belum nah sekarang pertanyaan saudara saya nih dimana di dalam kitabnya orang tahun terdahulu nama Tuhan yaitu adalah Allah baik sama gini Bang Jum'ah Bang Jum'ah sedikit boleh Bang Jum'ah boleh silakan sama juga kalau memang bawasannya Tuhan itu sama yang dari dulu ya masa bahwasannya yang kayak dari Taurat juga itu berbeda sama apa yang di Al-Qur'an ya perbedaan itu banyak ya maksudnya kalau berarti Tuhan bisa keliru dong berarti kalau Tuhannya sama masih penyampaiannya di Taurat begini di Al-Qur'an begini gitu jadi yang bener yang mana gitu baik-baik kalau buruk saya yang saya yakini tetap Taurat yang yang benar karena dia lebih baik silakan Bang itulah ikrohafiddin silakan saudaraku ya jadi hati ya gini Bang Jum'ah sama juga gini ya juga sedikit agak ini ya agak sedikit agak sedikit heran ya heran kenapa heran saya bilang karena kan kenapa ya umat muslim-muslimnya begitu bencinya dengan Bani Israel ya padahal Oh salah anda salah enggak belum 24 Nabi ini enggak itu-itu pak tabang bukan salah itu kalau anda keliru anda keliru Anda jangan menarasikan sesuatu yang salah enggak itu benar faktakan celir kodi sosmed dimana-mana itu banyak yang wujatkan kayak kemarin mau jadi gimana nggak boleh siapa yang ini siapa yang gitu Oh yang yang anda maksud itu sionis Hai ya walaupun jurusmu Anda suka dengan mereka bangun sebagai Kristen Anda suka dengan sionis ini enggak belum enggak kan lah kamu aja benci apalagi kan muslim ajaran rahmat enggak benci lah enggak saya enggak benci saya enggak benci jadi Anda suka dengan tindakan sionis ini ya kalau tindakannya enggak tapi namanya kalau udah orang selesai disana seorang-orangnya dibenci gitu loh seorang-orangnya gitu loh bukan cuma ininya kan gitu ya maksudnya begitu aneh gitu loh itu doang sih pernah saya agak aneh itu aja terima kasih kalau yang hal sepele ini anda aneh Bagaimana kami melihat pandangan Kristen dan Yahudi itu tidak pernah akur tidak pernah satu tempat ibadah tidak pernah satu tempat sembahan tidak pernah satu Tuhan dengan orang Yahudi kami lebih aneh lagi Kenapa Kristen mengaku meletus dari sana dari sana diperanakan tapi kok agamanya beda kitabnya beda Tuhannya beda Hai kok kita-kitabnya sama depan persen yang lama dong ya itu anda mengambil kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan oleh akstanria pada abad ketika sebelum masih dalam bahasa septuaginta tapi praktis siudaisan tidak mengakui perjanjian lama itu sebagai kitab torah itu adalah kitab palsu menurut mereka itu kitab gadungan menurut mereka katakan malam lebih jauh lagi bedanya gitu enggak masalah Bang enggak masalah enggak masalah saudara aku karena dengan al-qur'an itu saudaraku al-qur'an itu tidak dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dan tidak disusun dari hasil mengambil kitabnya orang yang Yahudi dari dari menyempurnakan juga bisa saya besok bisa Oh silakan silakan aja silakan kalau anda mampu menyempurnakan tolong sempurnakan kitab anda untuk menentukan nama Tuhan anda jangan jangan ke islam-islaman itu aja kalau anda sanggup itu logika berpikir gitu bisa aja kan siapa juga kalau hanya seperti itu ini kan beda jauh gitu loh kalau kami masih hampir-hampir sama nih kalau apanya yang sama apanya yang sama saya tanya dulu apanya yang sama antara Yahudi dan Kristen apanya yang sama ikut-ikut dari Taurat gitu itu HPB sama itu sekarang jadi saya tanya apanya yang sama antara Yahudi dengan Kristen yang sama antara Yahudi dan Kristen apanya gimana apanya yang sama Bang kita kita perjanjian lama itu Taurat Taurat Jabur Bung perjanjian lama itu kitab Alex Alexandria Pak Kaisar Alexandria abad ketiga masehi menerjemahkan kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Septuaginta kitabnya orang Yahudi tetap kitabnya orang Yahudi Septuaginta yang terjemahan itu yang anda ambil tersebut kita berusaha mengubah kunjungan itu lubang perbedaan disitu originalnya Oh enggak 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 kalau tidak ada perbedaan maka orang Yahudi gini-gini pertanyaan aku menjual ke Israel belum saya belum pernah ke Israel Nah kalau belum pernah ngosong-ngosong banyak cuap gitu tapi lembaga kitab Indonesia juga kebanyakan dah pernah ke Israel Bang enggak usah makanya mereka tarik pendeta-pendeta Anda paling dihitung jari yang pernah ke Israel nah makanya kalau belum pernah kesan aku selesok dulu lihat dulu orang ininya gitu baru kalau kalau ini pernah ke sana Don kamu pernah ke sana Don kamu pernah ke sana Don mudah-mudahan Israel sekarang itu menajiskan orang Kristen di sana lho baru mudah-mudahan Iya Bang menajiskan yang nggak juga lah orang-orang juga Oh ngomongnya bahwa harus ini wawasan harus luas laku jadi kalau boleh saya ini kecetakan kalau boleh saya tadi menyimpulkan bahwa nama Tuhannya menurut teman Kristen tadi ada dua orang ya Pak Rude sama Doni belum berpendapat nama Tuhannya Nabi Musa dan Abraham menurut Pak Petro adalah namanya ajaib ada tadi lagi teman Kristen du naik nama yang kedua itu adalah namanya ayah anda ya Pak Rude sama Doni belum berpendapat silahkan lanjut kita udah jauh tadi belum aku udah jauh kan sudah saya bilang siapa pencuri sejarah sampai cintu juga punya nama yaitu ut jadi Oke jadi Tuhannya nama Tuhannya Nabi Musa dan Abraham menurut anda itu non-name ya tidak punya nama ya iya sebutan udah tiga pendapat nih udah nonem iya 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 udah selesai saya jelaskan dulu gak usah dijelaskan sang pencipta itu kan roh tidak berbentuk tidak merupakan materi yang namanya materi baru mempunyai nama jadi kalau Nabi Musa gantian kalau Nabi Musa berdoa bagaimana cara berdoanya dia memanggil Tuhannya apa Hai Tuhan yang tidak punya nama begitu sebutannya apa itu kenara sebutannya sebutannya apa itu kenapa apa ya aku adalah aku itu sebutannya oh Tuhan aku adalah aku ampunnya dosa aku begitu doanya inilah yang saya katakan tidak punya konsep di dalam penyebutan Tuhan iya bang abang barusan menyebutkan tidak ada nama Tuhan kenapa demikian adanya karena Kristen memang gak punya konsep tentang nama Tuhan itu yang kuibaratkan tadi seperti daun kering kemanapun 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 bagaimana emang Tuhan itu nama menurut saudara yang dikatakan di dalam keluar nomor tiga itu apa rupanya aku menyatakan diri kepada Abraham Isra dan Yaakob tapi tentang namaku apa itu terus di dalam ulangan 18 nomor 19 nomor 20 Bismi Anoki menyebut namaku bukan menyebut gelarku namaku Bismi Anoki Bismi Bismi Desem Anoki namaku berarti ada penyebutan nama tentang Tuhan bukan cuman gelar kalau gelarnya itu kalau gelar itu Yod Hefave Yod Hefave sama dengan Tuhan oke siap paham paham pertanyaan kira-kira menurut Bang Jum'ah kira-kira menurut Bang Jum'ah ini Tuhan yang orang Bani Israel sama Tuhan yang umat muslim sendiri sama gak ya Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya siapa umat muslim sendiri Bung Tuhan itu cuman satu Tuhan itu satu Tuhan yang menciptakan saudara Tuhan yang menciptakan saya Tuhan yang menciptakan Yahudi itu satu dan itu-itu juga yang satu itu perbedaan kita kemudian dengan Kristen Kristen membentuk Tuhan yang satu itu menjadi manusia itunya perbedaan kita kok membentuk jadi manusia jadi Yesus ini siapa dengar-dengar dulu maka itu kan kalau dibilang itu sama aja juga itu satu-satuan itu nah itu itulah yang membedakan kita sehingga keadaan itu menghantarkan Anda mencari kesalahan di Islam untuk supaya Islam itu juga tidak menyembah kepada Tuhan yang sama kepada Yahudi kalau masalah kesalahan juga ya orang-orang Bani Israel orang Yahudi juga gak mempercayai juga tidak mempercayai tidak mempercayai juga karena tidak tertulis tidak mungkin orang Yahudi tidak percaya kepada konsep ketuhan dan Islam tidak mungkin kecuali mereka Yahudi kawin kawin jualan 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 kristal itu sama Yahudi duanya sama terbenda beda dan bang juga jawab dong ini bang kebiasaan ini coba lu yang jawab sama beda aku cuma membantu itu sih Bang kalau kalau aku sih bilang sama ya sama karena karena gini-gini banget bentar-bentar ya betul-betul kalau sama kalau sama itu Tuhan orang Kristen namanya siapa enggak dengar dulu maka sih yang lekerimu karena bilang sama akuannya orang Kristen namanya siapa enggak mau kulitnya gini asal gini Bro Doni yang gini kan saya iya kan semenurut Anda sama tuannya orang namanya siapa jadi gini Kenapa dibilang sama karena bilang tadi itu di dalam diri saya ya dalam diri dalam diri saya Tuhan yang dulu yang yang menciptakan keingin sampai yang itu ada tuh lari kesana jadi sama iya Iya kalau sama iya udah ngeri bye-bye pertanyaannya kalau sama Dodon dengerin duduk yang kemana-mana silakan kalau sama nama Tuhannya orang Kristen siapa enggak punya konsep bang iya nama Tuhannya siapa orang Kristen Yesus baik nama Tuhannya orang Yahudi siapa dia penyebutan mereka ada Elohim berarti beda dong berarti beda kita itu penyebutan Bang berarti beda misalnya kalau salis apa bedanya dengan Tuhannya umat Islam beda penyebutan dengan Tuhannya Yahudi makanya makanya penyebutannya doang beda berarti sama-sama kan ya sekarang gini sekarang gini saudaraku Tuhannya orang Yahudi begitu ke Islam berubah menjadi mahasuci maha tinggi Tuhannya orang Yahudi begitu menjadi Tuhannya Kristen terkutuk di atas tiang salib mana kira-kira yang betul ke Islam yang mahasuci maha tinggi atau ke Kristen yang terkutuk di atas tiang salib mana yang bener Juma kamu udah berapa kali diskusi seenggara kamu udah berapa kali diskusi mengenai istilah Tuhan itu dengan bang bang apa bang bang Erben tapi tetap aja kamu mau saya jelaskan juga sebagaimanapun mengenai ketuhan Yesus itu enggak akan nyambung karena memang enggak nyambung bukan 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 enggak nyambung kamunya selalu ngotot menyamakan istilah Tuhan yang kamu kenal itu enggak istilah Tuhan yang kami yang kami kenal loko kami kenal gimana ceritanya anda anda kenal Tuhan yang orang Yahudi anda kenal Tuhan yang orang Yahudi Enggak yang selalu kamu sangkut-sangkut pautkan ke mengenai ketuhan Yesus Tuhan itu itu cuman satu bangnya esensi hakikat yang mahasuci maha tinggi itu enggak pernah kamu bahas satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah hak kita masih itu esensi satu-satunya Allah yang benar baru itu patent baik kamu kamu ah baik silahkan saya buka ruang saya tambah waktu saya satu jam silahkan Mari kita bahas hakikat pencipta yang mahasuci maha tinggi itu Mari sudah pada siap oke yang dalam keinginan kekristianan kami hakikat pencipta itu dia dalam menyatakan dirinya melalui Wow keren gimana gimana ini terkembang Jumlah aku sih jangan panas dong makanya pintar-pintar dikasih otet jangan panas ya gimana di di yang kan iu sing aja gue pernah dapat santai aja ya satu aja ya bahan ini tuh bukan jari koin dia Oke saudara parude rude apa yang anda jelaskan barusan Tuhan itu maha gimana maksudnya Tuhan itu ke mana menurut saya jawab Tuhan itu menyatakan dirinya melalui firman dan roknya Oke apakah salah ketika saya mengatakan Tuhan menyatakan dirinya yang melalui alam semesta silahkan kasih dalamnya dimana kalau alam semesta ini nggak ada ada nggak yang tahu bahwa Tuhan itu ada Oke karena saya mau tanya lho jadi bertanya Abang Abang kurangi banyak bertanya supaya dialog kita itu cenderung kepada kebenaran kita berikan edukasi sekarang gitu Tuhan pencipta langit dan bumi andai saya tidak menciptakan alam semesta ada enggak yang tahu selain dirinya bahwa dia ada Oh iya makanya itulah baru supaya manusia mengenal siapa sempet itu dia menyatakan secara langsung nah jangan ke Yesus jangan ke Yesus saudaraku saudara saya jangan ke Yesus saya enggak enggak gini-gini bro kita masih kita kita kejadian lama di perjanjian lama aja Allah itu menyatakan dunia bukan hanya sebuah sebatas kalimat tapi dia menyatakan kuasanya baik dari segat secara secara kuasa itu melalui fenomena alam yang dia datang dan bagus awam ya dalam bentuk apa itu itu setelah ada transaksi bung itu setelah ada transaksi antara ciptaan dengan pencipta yang saya tanya ini akankah kita mengetahui adanya Tuhan sekiranya Tuhan tidak menciptakan alam jangan dulu ke manusia jangan dulu kepada nabi alam aja dulu alam ini artinya langit dan bumi akankah ada yang mengetahui Tuhan itu ada sekiranya Tuhan tidak mau menciptakan makhluk ada enggak yang akan tahu Tuhan itu ada ya itu kan bahasanya ya otomatis enggak adalah kalau ya ada saya tepuk tangan dulu buat teman saya nih ternyata pintar Bismillahirrahmanirrahim baru yang mau anda mau pertanyaan ini apa nah sekarang sekarang kita naik level sekarang kita naik level dengan adanya siang dan malam apakah itu bukti bahwa Tuhan menyatakan dirinya bahwa dirinya ada Oke saya jawab ya Iya oke Anda berantusi seperti itu melalui kitab anda akan dengan gini kita masih logik dulu tunggu dulu tunggu dulu sebelum Nabi Muhammad ada menyatai sebelumnya sebelum ada dunia ini sudah ada malam dan apa itu sudah ada tahu saya bang tahu yang harus kita cari tahu itu apakah Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu sama dengan Tuhan yang jangan kesitu Abang jangan kesitu karena itu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Abang juga nanti apakah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Musa itu adalah yang dilahirkan oleh Maria ya Anda akan blepokan nanti nanti saya jawab itu eh ya makanya aku bilang yang yang umum aja dulu Abang ya yang 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 umum dulu kita bahas pertanyaan saya coba nyoba itu urusan saya yang begituan iya betul abangku jadi gini dengan adanya siang dan malam bagi orang ateis nih apakah itu membuktikan bahwa Tuhan pencipta itu ada atau tidak ada ya tanya aja ke atas kalau mengenai kates saya kalau gitu tak saya tanya kepada Abang kalau gitu andai saja Abang itu tidak ada menyembah Yesus belum datang sebagai manusia percaya enggak bahwa sebelum Yesus ada Tuhan itu sudah ada meskipun Tuhan tidak pernah datang kepada para nabi saya enggak ada saya saya mempercaya orang saya berpakaian jadi alam semesta ini siapa yang ciptakan Bang Bang Juma sudah Jangan sampai dulu sahabat-sahabat dulu Bang Juma sudah dulu kalau hanya sebatas klain kalau hanya sebatas klain siapapun boleh mengklaim Bang kalau hanya batas mengklaim aduh saudara saya ini gini-gini Bang tadi katanya tadi katanya dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan Iya sepakatkan kita Iya eh terus kenapa anda menolak Oke bunyinya ia benar ada seperti itu tapi Tuhan itu yang mana nah makanya artinya gini-gini saudaraku saya saya buat dulu kerangkanya supaya kita urai sama-sama ya jadi oke andai saja agama itu tidak ada andai saja nabi itu tidak ada andai saja kitab suci itu tidak ada tapi manusia dicipta dengan akal maka akal manusia akan mengantar manusia itu sendiri memahami bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini betul kan sepakat mematikan kita sudah sepakat dulu tunggu dulu sudah sepakat tidak kita kita dari atasnya dulu lah ya lihat ini sudah diatasnya Bang bahwa alam semesta ini ada dicipta oleh yang mengadakan yang kita sebut Tuhan sepakat kita iya yang menciptakan oke Tuhan baik Nah sekarang kita sekarang kita naikkan levelnya Kristen punya Tuhan Islam punya Tuhan pertanyaannya sekarang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini apakah Yesus atau Allah subhanahu wa ta'ala yang mahasuci lagi maha tinggi kan itu permasalahannya sekarang Yesus Nah Yesus Nah sekarang kantongin itu iman anda jangan anda mengatakan lagi apakah yang disembah oleh oleh Nabi Musa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala enggak usah ke situ sekarang permasalahannya pun sama kalau saya bertanya apakah yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Yesus anda juga akan mengatakan sama sekarang mari kita buktikan dimana Allah mengatakan bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi rabbus samawati wal-art jelas itu Allah hula ilaha illahu itu jelas tuh jelas ya Nah sekarang coba tunjukkan ke saya pengakuan Yesus akulah yang menciptakan langit dan langit dan bumi coba tunjukkan kepada saya enggak yang tadi membacakan kita partilong jaman-jaman rambus samawati wal-art Tuhan mencipta langit dan bumi mana disitu aku itu mana tertulis itu aku Oh yang menciptakan langit bambu dan bumi itu Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi ayo robin alamin coba baca apa dia Bang karena kenapa dia bilang bosannya kita mempercayai bosannya Yesus yang menciptakan semesta ini ya sekarang pengekuan Yesus yang mana sekarang giliran anda Omega enggar benar saya luruskan lagi ada gitu sekarang giliran anda berdua buktikan kalau Yesus Yesus itu yang menciptakan alam semesta silahkan ya itu cara betul silakan sebelum anda jawab saya kasih saya kasih kisih-kisih dari Quran supaya oke seimbang nanti dikatakan gini saudara ku tenang-tenang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha punya yang Alhamdulillah alaihi rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Nah sekarang Coba anda tunjukkan ke kita segala puji bagi Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi itu dulu silakan sudah saya jawab dulu ya Iya silakan yang sang pencipta itu ada satu-satunya Allah yang benar itu melalui sang firmannya itu di sang firmannya itu caranya kristus itu caranya ya udah Yesus lada Yesus Yesus Iya Yesus itu ya melalui Yesus itu letter cipta alam menciptakan segala yang ada Oh berarti Yesus adalah dia yang menciptakan siapa yang menciptakan siapa ya sampai cipta melisang firmannya siapa yang menciptakan namanya siapa tentu saya bilang sang pencipta melisang firmannya siapa namanya itu Tuhan itu siapa yang mencipta siapa iya namanya enggak ada sebutannya yuknya enggak udah kamu udah kecil dari awal namanya gak ada saudara Kristen ini kasihan dan punya konsep namanya sudah aku sederhana banyak-banyak yang pertama dan yang terakhir Oh itu Yesus membaca kitab ini Bang Yesus itu membaca firman Tuhan Sampai cipta itu yang melalui nama Tuhan Yesus ya sudah melalui Yesus Nah itu klaim Anda atau klaim Yesus kok klaim Anda itu kan ada tetap ada ionis satu-satu iya iya saya tanya Bung itu klaim Anda atau klaim Yesus ada tertulis di kitab berarti klaim penulis kok klaim penulis lalu siapa klaim siapa klaim siapa Hai yaitu yang dianggungkan Tuhan kepada penulis enggak maksud saya itu klaim Yesus atau klaim Yesus ada banget kelima-kelima kitab Wahyu itu Bung kitab Wahyu itu Yesus juga ya Yesus sudah mengutip pernyataan Tuhannya dan sudah dikatakan di Wahyu satu nomor nomor satu inilah Wahyu Yesus yang dikaruniakan kepadanya siapa yang menerima karunia siapa yang memberikan karunia lalu kemudian Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri nah itu begini Bung begini begini ketika dia mengatakan itu ya saya empat-empat nomor enam itu yang Yesus harus katakan makanya dikatakan Alfa dan Omega firman Allah yang hidup beginilah firman Tuhan erat bung Yesus sedang mengutip penulis kitab saudara sedang mengutip Yesaya empat-empat nomor enam Hai beginilah firman Tuhan gimana mau menyimpulkan itu nggak bisa mau menyimpulkan sendiri loh dimana karena jelas sekali bung karena jelas sekali ya semua penafsiranmu aja Bang Jumlah jangan kebiasaan ngomong itu aku udah mulai kesal kalau napsi-napsi sendiri masalahnya kau tidak mau aja masalahnya saudara Doni saudara Doni apakah Yesus itu berkata-kata dari dirinya sendiri itu dulu supaya anda jangan emosi sama saya hahaha aku sih nggak emosi Mambang napsi-napsi sendiri ya maksud saya gini loh maksud saya gini loh Bang ya 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 sorry kalau begitu jadi gini Apakah Yesus itu berkata-kata berkata-kata dari dirinya sendiri tidak 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 apakah Alpha dan Omega itu adalah ucapan Yesus sendiri atau ucapan Tuhan yang dia ulangi yaitu ucapan dia itu persisi Tuhan wajib kan dia bawah gitu oke tadi saudara mengatakan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri ya kan itu yang pertama kedua wahyu satu jelas disitu Yesus dikaruniakan karunia itu artinya diberikan diwahyukan kepadanya sebuah pernyataan supaya ia sampaikan kepada manusia firman Tuhan sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri ya benar firman Tuhan akan dengan ketiga-tiga Tuhan juga akan melakukan ini lah loh inilah inilah yang saya katakan disinilah problemnya ketika Tuhan ya itu itu problem buat abang kita nggak problem oke Oh jadi ini pencoba jadi itu jadi Tuhan jadi Tuhan berpilman kepada jadi Tuhan berpilman kepada Tuhan maka itu berpilman Tuhan kepada manusia gitu loh Oh berarti Yesus bukan manusia dia bukan Tuhan tadi katanya ini berpilman menghujud juga menghujud lama-lama itu ya eh awas-awas-awas saudaraku tadi Anda mengakui dengan mulut saudara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri betul anda aku itu konsisten dong jawabannya konsisten dong dip nah sekarang bukan sekarang kalau kalau misalnya Yesus mengatakan banget Oke saudara berkata-kata itu berbang Jumah bukan buat dia sendiri berdiri-diri sekarang kalau Yesus berkata-kata begini Wahai seluruh umat manusia ketahuilah oleh kalian akulah Tuhan tidak ada Tuhan selain aku itu yang Tuhan yang mana yang memerintahkan Yesus berkata atau Yesus sendiri isu isu yang berkata Oh siapa yang berkata lagi loh nah jadi kalau kamu berkata juga Alfa dan Omega berarti kamu juga Tuhan ya kalau saya kalau saya nggak berani saya bilang saya lupa dan Omega Coba anda baca kita bahwa nomor 18 tadi Coba saya pingin dengar coba ntar kalau aku lakukan ini buka Alkitab hati ini banget hati cuma satu tadi Coba anda sebutkan akulah Alfa dan Omega Coba anda sebutkan Hai ntar dulu bukan dulu tarian tapi langsung jeda ntar ini nggak nggak baca aja sebutkan sebutkan aja Bung Wahyu 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 sini saya baca sini saya baca akulah Arjuna saya bukan Arjuna saya Handi gitu coba-coba coba Wahyu satunya delapan Pak iya coba-coba anda sebutkan coba banget 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 aja itu coba banget yang bacakan jadi maksudnya gini Bang Bang Jumat jadi kalau bosannya dia berkata-kata men-men diberkata-kata bukan untuk diri sendiri sama teribangnya bukan berarti bukan untuk dirinya bukan saya baca saya baca saya ngomong sih enggak saya bacakan Bang tunggu saya bacakan Oke bagilah firman Tuhan bagilah firman Tuhan aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa Oke lalu bolehkah saya katakan bahwa parude ini adalah Tuhan Enggak loh yang tadi anda berkata-kata Hah anda tadi mengaku aku muda Alfa dan Omega itu kan tertulis tuh Bang kan membacakan aja itu lah Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku kecuali apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan Hai memang jadi berkata-kata buat buat ini buat umatnya bukan buat diri sendiri bukan buat diri-diri sendiri gitu loh terus firman yang dia katakan itu firman dari mana yang pernah hai 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 yang diperlukan seperti tapi diperlukan diperlukan yang hidup gitu loh tapi dia mengaku kok jadi muter-muter kayak sambalado ini bang ada yohanes 12-49 sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sama yang dia yang dia kutip itu kan yang dikutip itu kan selagi masih Yesus di dunia dalam rupa manusia iya jadi sekarang wujudnya apa jadi iya kembali kepada sang firman itu ia berubah menjadi Tuhan kembali kok dia berubah jadi Tuhan kembali tadi kan manusia abang menarikan manusia sudah jelas di yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa itu dia sedang mengutip Yesaya 44 nomor 6 mengutip dimana itu akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada Tuhan selain daripada aku ini ucapan Tuhan yang mengutus Yesus makanya dikatakan inilah wahyu Yesus Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya Yesus menerima karunia wahyu sehingga wahyu itu disampaikan kepada Bani Israel akulah Alpa dan Omega firman Allah yang hidup maksudnya merujuk kepada firman Allah yang didalam iya saya 44 nomor 6 kalau merujuk kepada dirinya tidak bisa karena dia mengikat hukum Yohanes 1249 aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri kok anda mau rubah itu Bang Jumat itu ya saya tempat itu abang Jumat jangan taksakan ke situ itu kan nafsirannya abang gitu loh lalu Yesus menafsirkan lalu kapsiran anda lalu jam dulu makanya baru aku jelasin gitu loh silakan-silakan ini Bang Jumat Bang Jumat nggak boleh kita asal sembarangan menafsirkan